Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kembali lagi bersama saya Balkis Aura Sakinah Saat ini saya sedang bersama dengan Kak Siapa, boleh perkenalkan diri Saya Egi Gunadiwibawa Ketua Gugus Dharma Kabupaten Bogor Kak Egi, sedang melakukan kegiatan apa ini Di sini, di Cafe ini Jadi kami, Gugus Dharma Kabupaten Bogor Sedang belajar Ke Gugus Dharma Elang 1 di Kota Bogor Kami ingin belajar banyak Bagaimana Gugus Dharma Di sini ternyata sudah 2 periode Kegiatannya, tadi kegiatan-kegiatan Diceritakan dan itu menjadi inspirasi Bagi kami di Kabupaten Bogor Yang nanti mungkin kita akan studi-tiru Untuk kita bisa mengembangkan lagi Gugus Dharma di Kabupaten Bogor Oke gitu Kak, apa aja sih tadi Selain dengan sharing Apa sih isi sharingnya itu Untuk Gugus Dharma yang di Kabupaten Bogor ini Isi sharingnya itu apa? Yang kakak harapkan? Jadi Banyak sekali yang sudah kita dapatkan Dari pertemuan tadi Pengalaman-pengalaman yang dijalankan oleh Gugus Dharma Elang 1 di Kota Bogor ini Menginspirasi kami Memberikan motivasi kami Dan menjadi bahan untuk program kerja kami Di periode berikutnya Gitu ya Dari mulai aktivitas Misalnya ada Kegiatan daru ulang Ada kegiatan Apa namanya Media sosial yang intensif Gitu Dan juga Membangun ada Bapak angkat Untuk anak-anak yatim Dan lain-lain Itu sesuatu yang luar biasa Kalau saat ini Anggota di Gugus Dharma Tuhaga ini berapa orang? Untuk di Gugus Dharma itu Yang tercatat registrasi ada 50 Tapi sebenarnya anggotanya banyak Karena kami memang Di sana ada forum purna Terpenegak dan pandega Yang anggotanya ratusan Kayak gitu Hanya saja mungkin Kalau kita bikin acara Yang mungkin yang hadir Kira-kira 50-an Kalau kondisi Gugus Dharma sendiri Di Kabupaten Bogor Ini seperti apa? Kan sekarang yang isunya ini Gugus Dharma ini Menyanyi gitu ya Isunya gitu Tapi keadaan sebenarnya Di Kabupaten Bogor gimana Kak? Alhamdulillah Itu komitmen kita Sejak dibentuk bahwa Gugus Dharma ini Sesuai dengan amanatnya Tidak akan pernah Menyaingi justru menjadi Pendukung dari gerakan Pramuka yang dijalankan oleh Kuarcap Kabupaten Bogor Dan Alhamdulillah terbukti Jadi kegiatan kita Selama satu periode ini Ini kan problem kerja terakhir nih Kami mendukung Melengkapi Memperkuat gitu Jadi tidak Ada kekhawatiran yang pernah Dihawatirkan waktu didirikan Atau di tempat-tempat lain Kan masih ada Gugus Dharma Yang belum terbentuk Karena ada kekhawatiran itu Kabupaten Bogor enggak Dan saya lihat di Kota Bogor juga enggak Alhamdulillah Alhamdulillah Dari Apa Gugus Dharma ini Apa sih harapannya Untuk dampaknya Kegerakan Pramuka Di Indonesia Khususnya di Kabupaten Bogor Juga Kota Bogor Apa dampak Yang akan Kakak berikan Jadi yang paling pertama Fungsinya dulu Bahwa Gugus Dharma ini Wadah untuk kakak-kakak Yang pernah aktif Pramuka Tapi enggak ada wadahnya Nah ini jadi wadahnya Jadi ada tempat Beraktifitas kembali Nah yang kedua Harapannya Pramuka Menjadi kegiatan Yang diminati lagi Oleh generasi muda Nah ini menjadi tantangan Dengan kegiatan sekarang Yang berbasis media sosial Gerakan Pramuka Dianggap jadul Nah menurut saya Kota Bogor ini bagus ya Gerakan Pramukanya Banyak aktivitas media sosial Jadi ini menjadi Daya tarik Untuk anak-anak Ikut Pramuka Nah menurut saya Itu menjadi inspirasi Jadi Gugus Dharma Akan belajar Kesitu Dan memperkuat Kuarcap Kuaran Dan Ambalan Serta Gugus depan Untuk bisa Membuat Pramuka ini Diminati Lebih Dengan Gugus Dharma ini Berarti menunjukkan Bahwa Pramuka ini Tidak terbatas umur ya Kita juga masih bisa Mengembangkan ide-ide kita Bahkan mengabi Untuk negara kita Dan untuk Kemajuan generasi Indonesia Betul tak? Jadi ini Gugus Dharma ini Wajah Hasil dari Berpramuka Jadi kan Anak-anak kita nih Yang ikut Ramu Rakitrap Disampaikan Kalau kamu ikut Pramuka Masa depan kamu Kayak gini Nah Gugus Dharma itu Udah masa depannya Jadi kalau mau lihat Orang Pramuka kayak apa Ya lihat Gugus Dharma Karena disitu ada yang Jadi pejabat Ada yang jadi guru Jadi kepala dinas Orang-orang yang ikut Pramuka Semoga kegiatannya Dilancarkan Kedepan-depannya Prokernya juga Bekerja dengan baik Kakak-kakaknya Sehat selalu Yang terpenting ya kak ya Sekian dari Saya dan Kak Egy Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Bersama saya Balkis Aurasakina Saat ini Setelah kita mau wawancarai Tadi Kak Egy Ketua Gugus Dharma Dari Kabupaten Bogor Saya sedang bersama dengan Ketua Gugus Dharma Telang Satu Dari Korjabukata Bogor Dengan kak siapa kak? Boleh perkenalkan dirinya Nama lengkap kakak Kak Sudewi Arni Dan biasa dipanggil Kak Dewi Kakak ini sudah lama Di Gugus Dharma ini Berarti sudah Pengalaman ini sudah begitu banyak Di ke Pramukaan Apalagi Mengikuti kegiatan-kegiatan Mungkin dari SMP SMA Bahkan sampai sekarang pensiunan Pesan terbesar apa Yang ingin kakak sampaikan Untuk generasi muda Karena Sebagian besar yang melihat video ini Adalah generasi muda Indonesia Yang mungkin terjun dalam Dunia ke Pramukaan Apa pesan besar kakak? Salah satu pesan yang Melekat untuk kegiatan Kepramukaan Kegiatan ini adalah Sifatnya sukarela Jadi dalam Kesukarelaan itu Kita harus tetap Konsisten dengan Apa yang ada dalam Tri Satya Dan Dasar Dharma Itu saja diamalkan Insya Allah Hidup kita akan senang Tenang Dan bahagia dunia akhirat Masya Allah Berarti pesannya tetap Kalau sudah memenuhi Tri Satya Dan Dasar Dharma Insya Allah Akan lancar semuanya Terima kasih banyak Kak Dewi Atas waktunya Saya Bagi Sahra Sakinah Dan Kak Dewi Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih Terima kasih Terima kasih